Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul kelaparan tengah malam Ardi Bakri nekat makan mie instan yang sudah kadaluarsa hingga alami hal ini semoga jadi daging tingkah laku suami Nia Ramadhani Ardi Bakri tampak membuat geger jagad maya pasalnya Ardi Bakri kedapatan mengkonsumsi mie instan yang sudah 3 bulan kadaluarsa saat tiba-tiba merasa lapar di tengah malam keberadaan Nia Ramadhani lantas menjadi pertanyaan suami Nia Ramadhani Ardi Bakri mengekspos aksinya mengkonsumsi makanan kadaluarsa Ardi Bakri nekat konsumsi makanan kadaluarsa saat tengah malam momen Ardi Bakri menyantap makanan kadaluarsa terlihat dalam video Instagram story di akunnya Ardi Bakri terlihat memakan sebuah mie instan dalam bentuk kartu Ardi Bakri kala itu mengaku lapar tengah malam dalam video yang diunggah Ardi Bakri pada Rabu Ardi Bakri menyeduh mie instan itu sambil berharap dirinya baik-baik saja Ardi Bakri mengaku tak bisa menahan rasa laparnya sehingga ia pun nekat menyantap mie yang disebutnya sudah kadaluarsa 3 bulan Ardi Bakri pun berharap makanan itu tak akan membuatnya sakit tak lama kemudian Ardi Bakri menunjukkan tanggal kadaluarsa mie instan yang dikonsumsinya tertulis seharusnya makanan itu sebaiknya dikonsumsi sebelum September tak tak dibalik kadaluarsa pada makanan label tanggal pada kemasan makanan seringkali menjadi patokan kita untuk memilah makanan mana yang bisa kita konsumsi saat tanggal dalam kemasan telah terlewat kita pasti langsung membuangnya dan ingin memakannya padahal belum tentu makanan tersebut benar-benar tak layak untuk konsumsi makanan sebenarnya bertahan lebih lama dari tanggal yang tertera di labelnya menurut Departemen Penelitian AS tanggal kadaluarsa makanan mengacu pada kualitas makanan bukan keamanan pengat berdasarkan aturan tanggal kadaluarsa untuk daging unggas produk susu dan makanan kemasan tidak selamanya berlaku satu-satunya produk yang memerlukan tanggal kadaluarsa adalah susu formula bayi tanggal kadaluarsa diperlukan hanya sebagai panduan bermanfaat bagi konsumen dan pengecar tanggal kadaluarsa dalam makanan biasanya tertulis dalam tiga bentuk dan tiga arti yang berbeda-beda oke teman-teman itu sedikit berita dari channel POK Berita sampai ketemu lagi berita-berita selengkapnya sampai kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya